Teng T-72 dan T-90 Mereka juga telah menyiapkan meja untuk menunjukkan sisa puing-puing drone pengintai serta meletakkan rudal balistik dan jelajah yang digunakan oleh tentara Rusia untuk menembaki kota-kota Ukraina Dalam pameran tersebut terdapat sisa-sisa rudal seperti Kinzau berkecepatan tinggi Kalibar yang diluncurkan dari laut dan rudal jelajah KH-101 yang diluncurkan dari udara Pameran ini sekaligus menjadi sebuah ajang pembuktian bahwa militer Ukraina memiliki kemampuan yang semakin baik untuk menjaga rudal dan drone yang masuk ke Ukraina nya- withdrawal bu storesan perihankelijk tersebut 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 berbeda di kilitian ini Tapi sudah ber씩ong selam ter jetaya terakhir k variance ini adalah ketiga-m My tersebut having 98 kENJAL dan kilabr dan kalibra yang baru ynn di dunia sethirnya namunwo tersebut Tre RS Cont beans, seksirnya kami punya dan yangifa kami ter Kayu tersebut Syapa Umhält CHAB Busypeyウk fokите keem king Tersebut tersebut memiliki keempatnya yang sulit Pameran ini bertujuan untuk membantu menginformasikan kepada publik tentang konsekuensi dari agresi Rusia. Diketahui Rusia saat ini menguasai hampir seperlima wilayah Ukraina sebelum separatis pro-Rusia melancarkan perang melawan pasukan Kyiv pada tahun 2014 dan Rusia mulai mencaplok bagian negara secara ilegal. Nantinya pameran ini juga akan dibuka secara resmi pada Jumat 16 Juni 2023 di alun-alun sebelah katedral St. Michael, Kyiv, Ukraina. Terima kasih telah menonton!